Saya Sintia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara Carta Politika Indonesia kembali merilis hasil survei elektabilitas bakal Capres dan Cawapres. Hasilnya elektabilitas Ganjar Mahfud berada di atas Prabowo Gibran maupun Anies Muhaymin. Dari survei yang dilakukan pada 28 hingga 31 Oktober 2023 menyebut, pasangan Ganjar Mahfud memperoleh 36,8 persen. Sementara pasangan Prabowo Gibran memperoleh 34,7 persen. Dan pasangan Anies Muhaymin memperoleh 24,3 persen. Berdasarkan survei yang melibatkan 2.400 responden ini, pasangan Ganjar Mahfud berada di angka 36,8 persen. Sementara pasangan Prabowo Gibran dan Anies Muhaymin berada di angka 34,7 persen dan 24,3 persen. Dan saudara untuk membahas lebih dalam terkait hasil survei terbaru ini, kita segera bergabung dengan Direktur Eksekutif Carta Politika, sudah ada Mas Yunarto Wijaya melalui sambungan daring. Selamat sore Mas Toto. Selamat sore Mbak Sinti ya. Mas Toto, jadi apa nih pengaruh dari putusan MK terhadap elektoral pasangan Pilpres 2024 ini? Ya, data ini diambil tanggal 26 sampai 31 Oktober. Dan kita punya data perbandingan ya, selain dengan data-data survei di bulan Mei, Juni, Agustus, September dan Oktober, kita di bulan Oktober juga ada data 13 sampai 17 Oktober. Artinya belum menggapai peristiwa-peristiwa yang belakangan menarik dibicarakan sampai hari ini. Putusan MK terkait dengan usia Capres-Cawapres, yang kedua pendaftaran Capres-Cawapres yang selesai tanggal 25 Oktober. Ada fakta menarik memang ketika kita coba lihat simulasi tiga nama, sebetulnya stakna, bahwa tidak ada perubahan besar. Dan kecenderungan Ganjar atau Ganjar Mahfud dalam simulasi pasangan dengan Prabowo dan Prabowo-Gibran, itu cenderung memang berimbang dalam selisih margin of error. Mas Anies ada di angka sekitar 24 persen. Tetapi yang menarik adalah ketika kita masuk dalam simulasi head-to-head. Di tanggal 13 sampai 17 Oktober, sebetulnya Pak Prabowo itu selisih dalam head-to-head dengan Mas Ganjar cukup jauh. Unggul di angka selisih 9,8 persen. Tetapi ketika kemudian kita lihat dalam data 26 sampai 31 Oktober, selisihnya mengecil menjadi 3,4 persen. Artinya ada korelasi linier dari data-data yang kita lihat dalam social media monitoring, terkait dengan sentimen terhadap isu makamah keluarga atau isu politik dinasti, ternyata betul bahwa keberadaan Mas Gibran di level persepsi itu menjadi bandul penderat buat Pak Prabowo. Dan itu yang kemudian terjustifikasi dengan ketika simulasi head-to-head Pak Prabowo dari unggul di pasangan misalnya dengan Mas Gibran pun dari umur 6,5 persen. Dalam selisih waktu 2 minggu, karena isu yang sedemikian ramai ini, selisihnya menjadi mengecil, menjadi selisih hanya 2,9 persen. Itu yang menurut saya akhirnya jadi PR buat Pak Prabowo, suka atau kita serangan-serangan atau kemudian opini negatif, dan itu bukan hanya dari lawan politik ya. Tapi kalau kita lihat tokoh-tokoh dalam maklumat Juanda, itu kan bukan pihak yang matisan, tapi pihak yang sekedar mempertanyakan kenapa politik dinasti dan potensi penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan itu harus muncul pada masa Pak Jokowi, ternyata itu berimplikasi negatif juga pada kekuatan elektron dari Pak Prabowo. Oke, kalau dampak dari migrasinya keluarga Jokowi mendukung Prabowo-Gibran, ini apakah berdampak juga kepada pemilih di Ganjar Mahfud dan juga Anies Muaymin? Tadi itu kan satu kesatuan, Mbak Siti. Pilihan terhadap Gibran ini kan bisa dilihat sebagai satu kesatuan dari dukungan Pak Jokowi kepada Prabowo, lalu kemudian juga Kaesang dengan menjadi Ketua Umum PSI. Jadi bisa dilihat di sini sebetulnya, betul endorsement Jokowi itu bisa berimplikasi positif kepada Pak Prabowo. Tetapi ketika endorsement ini ada pada tetaran off-site, menempatkan anaknya sendiri menjadi cawapres, dan melalui proses yang dianggap kontroversial berbau nepotisme, karena melalui gugatan MK yang ketuanya adalah Ipar Pak Jokowi dan Taman dari Mas Gibran sendiri, efeknya malah kemudian berbuah negatif. Jadi kalau berbicara mengenai survei September ke Oktober, Pak Prabowo itu meningkat. Tapi ketika kemudian muncul sebuah fakta tidak berhenti hanya pada endorsement, tapi penempatan anaknya menjadi cawapres Pak Prabowo, akhirnya baik Pak Prabowo atau Pak Jokowi kemudian mendapatkan serangan negatif, ton yang kemudian menjadi berbalik negatif, baik secara elektoral ataupun legasi Pak Jokowi sendiri. Itu sih yang saya lihat menjadi catatan. Oke, jadi ini artinya bukan siapa cawapres ya, tapi bagaimana menempatkan cawapres dengan cara seperti apa? Seperti itu Mas Toto? Tentu saja sosok cawapresnya sendiri yang dipaksakan ditempatkan menjadi cawapres Prabowo, yang kemudian menggulirkan proses yang dianggap janggal tadi. Orang kemudian melihat, ini bukan pertanyaan yang kemudian terkait dengan apakah Jokowi akan memilih ganjarat Prabowo. Ternyata ketika ujungnya adalah menempatkan anaknya sendiri, orang melihat ini adalah pelangganan kekuasaan, yang kemudian dianggap merusak catatanan demokrasi, dan itu disayangkan kalah lebih banyak oleh pemilih Jokowi, yang dulu merasa mendukung Jokowi, dikarenakan dia adalah sibol dari demokrasi yang sempat nyambat lengkap, tidak berbau nepotisme, tidak berbau dinasti, tidak berbau darah biru, tetapi yang ditampilkan dalam menjelang akhir masa jabatannya adalah situasi yang 180 derajat berbeda. Itu yang kemudian menjadi efek bumerang secara elektoral buat Pak Prabowo sendiri, termasuk kepada Mas Ibrahim. Setiap momen dalam politik berdinamika akan mempengaruhi. Kalau dari Mas Toto sendiri, besok kan MK-MK akan memberikan keputusannya. Ini akan mempengaruhi lagi kah elektoral dari pasangan Capres ini? Iya, kalau kita lihat kan pilihannya bisa kemudian pembatalan keputusan MK, atau kemudian pemberian hukuman kepada hakim yang dianggap melanggar kode etik. Kalau kita mendengar, sepertinya tidak mudah, atau ruangnya sangat kecil untuk terjadinya pembatalan keputusan. Dan saya pikir, kalau kita lihat dalam perus politik hari ini kan, PKN dikuntuk, Mas Gibran juga datang. Artinya mungkin akan lebih kepada hukuman etik, andek ataupun ada hukuman. Apapun hukumannya, menurut saya tetap image negatif ini sudah terlanjur muncul, dan kemudian di level persiapnya memang harus ada PR yang bisa diselesaikan oleh tim Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Semoga tidak kemudian diselesaikan melalui intervensi kekuasaan berupa mobilisasi yang kita ketahui sangat mungkin dilakukan, mengingat Pak Jokowi masih menjadi seorang presiden. Oke, berarti hal tersebut adalah faktor yang perlu diperhatikan juga oleh Kubu Prabowo ya? Betul. Kalau ini kan juga ada wacana momen Gibran dikuningkan nih. Ini akan mengubah juga elektoral? Ya, mungkin yang akan diuntungkan adalah Partai Golkar ya. Karena Partai Golkar ini kan minim sosok yang bisa menjadi endorser atau magnet elektoral. Keberadaan dari Mas Gibran tentu saja akan menguntungkan Partai Golkar dalam konteks image, dianggap sebagai partai yang paling dipercaya oleh Pak Jokowi. Tapi kalau kita tarik lebih luas terkait dengan kontroversi isu majunya Mas Gibran, manuver politiknya, menurut saya ketika Gibran masuk ke Golkar itu malah kemudian membuat semakin ironis image dari Pak Jokowi yang dulu kita harus ingat 2014, itu banyak didukung oleh sebagian kalangan karena mereka takut kembalinya orang berbaru yang saat itu direpresentasikan oleh Pak Prabowo. Tapi yang terjadi saat ini adalah Pak Jokowi memilih Pak Prabowo, lalu kemudian anaknya dimajukan sebagai cawapres, sebagai bentuk politik dinasi. Dan anaknya dimasukkan oleh Pak Jokowi, tanda-tanda dipercaya oleh Pak Jokowi ke dalam partai yang selamanya dianggap sebagai representasi dari orang berbaru. Menurut saya paripurna. Oke, Mas Toto ini kalau Anda menyebutnya kontroversi isu akan menjadi pengaruh yang cukup besar, lalu hitung-hitungannya bagaimana sih siapa yang akan dihutungkan nantinya dan siapa yang akan dirugikan ketika kontroversi isu ini akan semakin meluas? Ya kontroversi isu yang semakin meluas, pertama malah akan menguntungkan persangan amin ya kalau kita lihat. Karena kecenderungan, kekecewaan terbesar dari pendukung Pak Prabowo yang tidak bisa menerima Mas Giudan itu adalah basis pendukung Pak Prabowo yang berasal dari investasi elektoral 2014 dan 2019. Pendukung Pak Prabowo di 2014 dan 2019 itu cenderung anti-Jokowi, harus kita ingat. Karena persaingan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, sehingga bukan tidak mungkin kekecewaan itu akan kemudian bermigrasi kepada pilihan kepada Anies Baswedan dan Cainin sebagai simbol dari antitesa Jokowi. Di satu sisi, Mas Ganjar juga berpeluang untuk kemudian mendapatkan asis pemilih kritis yang tadinya misalnya merasa lebih yakin dengan Pak Prabowo karena isu tugas partai dari Mas Ganjar atau tidak sukanya dengan pedi perjuangan, tetapi dengan off-site-nya pilihan atau direstuinya Mas Gibran sebagai cawapres menurut saya bukan tidak mungkin itu akan membuat pemilihan tadinya tidak ke Mas Ganjar, malah kembali ke Mas Ganjar. Baik, terima kasih Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Mas Yunarto Widjaya sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih, selamat menikmati.